Halo guys, selamat datang di channel Semua Habibisa Kali ini kita akan bahas bagaimana cara daftar aplikasi Zbank ya guys Nah, daftar aplikasi ini sangat banyak keuntungannya guys Nah, sebelumnya, Zbank itu adalah sebuah lembaga keuangan digital Sama seperti Danat, OVO, GoPay yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK guys Selain itu, Zbank juga merupakan peserta jaminan LPS guys Jadi, teman-teman nggak perlu ragu ketika ingin menabung di aplikasi Zbank ini Ada 3 keuntungan guys yang bisa kita raih ketika kita sudah daftar di Zbank guys Yang pertama adalah, gratis biaya transfer ke semua Zbank ya guys ya Kemudian yang kedua, bunga tabungannya itu besar guys Yaitu sampai 3,75% dan bunga deposito sebesar 6% per tahun ya guys ya Kemudian yang ketiga adalah, bunga dibayarkan setiap harinya guys Beda dengan bank-bank yang lain yang membayar bunga itu setiap sebulan sekali guys ya Nah, kemudian bagaimana cara daftarnya? Tonton video ini sampai selesai ya guys ya Nah, yang pertama, kalian buka aja aplikasi Play Store atau App Store di HP kan masing-masing guys Kemudian, ketikkan Zbank ya guys ya, yang lambangnya seperti ini guys Kalau sudah, klik install Kalau berhasil ke-install, tinggal kita buka ya guys ya Nah, disini untuk daftarnya itu cepat ya guys ya Cuma 3 menit kata Zbank-nya Kita langsung klik mulai aja guys Nah, kemudian disini ada izinkan Zbank mengakses lokasi perangkat ini guys Kita izinkan aja ya guys ya Nah, kemudian izinkan Zbank untuk mengakses foto, media, dan file di perangkat Ini karena nanti Zbank akan memfoto KTP kita ya guys ya Jadi, kita izinkan aja Nah, bagi kalian yang sudah punya akun Shopee guys Kalian bisa daftar dengan Shopee guys ya Nanti akan diambil nomor HP dari Shopee guys Atau kalian pengen daftar dengan nomor HP biasa juga bisa ya guys ya Nah, disini kedua cara ini tetap saja kita memerlukan KTP sebagai foto data dukungnya guys ya Nah, jadi karena video ini tutorial untuk banyak orang Maka kita daftar aja dengan nomor HP guys Step-stepnya juga sama Kita daftar dengan nomor HP Nah, kemudian disini inputkan nomor HP kalian masing-masing guys ya Kalau kalian punya Shopee ya diinputkan nomor HP yang sudah connect Shopee guys Kita inputkan nomor HP kita masing-masing Nah, jadi memasukkan nomornya itu Karena sudah ada plus 62 Ini adalah nomor gantinya 0 Jadi, langsung aja 85 dan seterusnya guys ya Kalau 085 berarti langsung 85 Kalau 089 berarti langsung 89 dan seterusnya Begitu guys Nah, untuk kode referral ini tidak wajib guys ya Kalau pun ada dimasukkan Kita klik selesai guys Kalau sudah, pilih lanjut ya guys ya Nah, kemudian akan ada SMS OTP guys Nah, kalau seumpama nomor HP kalian itu ada di HP ini Setelah mendapatkan SMS seperti ini Langsung akan masuk ke sini guys Langsung masuk ke aplikasinya dan mengetikkan secara otomatis ya guys ya Tapi kalau seumpama nomor kalian dibedakan nomor HP Maka kalian harus ketik manual guys Nah, disini selanjutnya kita harus membuat password ya guys ya Nah, disini passwordnya itu harus terdiri dari 8 sampai 16 karakter ya guys ya Kemudian password harus mengandung huruf dan angka guys Disini saya akan memasukkan password saya Nah, password saya sudah saya masukkan guys Disini terdiri dari huruf, angka, dan simbol guys ya Simbol itu bisa add, pager, tanda tanya, tanda seru gitu guys ya Kalau sudah, pilih lanjut guys Nah, disini langsung memuat ya guys ya Nah, kemudian kita bisa masukkan sidik jari guys Jika kita ingin memasukkan guys ya Aktifkan sidik jari kamu untuk login lebih cepat guys Nah, disini kita bisa atur nanti atau atur sekarang guys Kalau saya ya pilih atur sekarang guys ya Kita pilih aktifkan sekarang Nah, kemudian kita masukkan sidik jari kita ke fingerprint guys Nah, kalau sudah berhasil diaktifkan ya guys ya Nah, disini kita disuruh untuk verifikasi EKTP guys ya Disini ada notifikasi kita lihat dulu guys Nah, disini notifikasinya selamat datang di Sibang Dan TOS ID berhasil diaktifkan guys Kita geser ke atas lagi Kemudian kita lanjut verifikasi EKTP Dengan klik lanjut disini guys ya Nah, kemudian cara skin EKTPnya adalah Pakai EKTP terbaru kamu Pastikan kamu menggunakan EKTP yang valid, asli dan jelas guys Dan jangan lupa KTP itu harus sama datanya dengan di kakak guys Kadang-kadang kita tuh udah pecah kakak Tapi belum ganti KTP ya guys ya Itu yang sering bikin kita gagal ya guys ya Kemudian posisikan EKTP di dalam area bingkai foto Pastikan semua tepi EKTP kamu dapat terlihat dengan jelas Kami akan memotret EKTP kamu secara otomatis Nah, kemudian kita pilih aja ambil foto EKTP guys ya Nah, kemudian disini kita izinkan mengambil gambar Klik izinkan Nah, disini kita posisikan KTP sesuai di bingkai guys ya Seperti ini Jadi harus pas ya guys ya Nah, jika sudah nanti akan berhasil guys Berhasilnya itu ditandai dengan data kita itu terisi sesuai dengan yang di KTP guys ya Kita bisa cek ulang agar nanti tidak ada kesalahan dan mengurangi resiko gagal daftar ya guys ya Coba kita cek ya guys ya Nah, ini sudah saya cek guys dan datanya sudah bener Kalau sudah kita scroll ke bawah guys Kalau seumpama salah, kalian tinggal ketikkan aja guys Disini seumpama kota lahir salah Diklik guys ya Di revisi ya guys ya Diedit lagi Kemudian negara salah Diklik aja Kemudian nanti diganti negara lain ya guys ya Seumpama kalau salah Nah, kalau sudah bener Maka kita langsung aja pilih lanjut guys Nah, disini kita harus verifikasi wajah ya guys ya Disini verifikasi wajah itu digunakan agar Untuk mencocokkan antara KTP dan wajah kita sekarang guys Apakah bener? Karena kadang-kadang itu kita pakai KTP orang lain Tetapi wajahnya wajah kita guys Nanti juga akan gagal ya guys ya Nah, untuk memudahkan proses verifikasi Jangan menggunakan kacamata, topi, masker atau aksesoris lainnya yang menutupi wajah guys Kemudian jangan bergerak selama proses verifikasi Kemudian lakukan di tempat yang pencahayaannya cukup guys Tidak terlalu gelap atau terlalu terang ya guys ya Kemudian pastikan tidak ada orang lain di dalam layar guys Jadi kalau ada orang lain suruh minggir dulu ya guys ya Kalau sudah, kita klik mulai guys Nah, disini saya langsung aja selfie guys ya Nah, kalau sudah nanti akan verifikasi segera di proses guys Dan kemudian kita disuruh untuk mengisi data pribadi kita ya guys ya Nah, disini sudah saya ketikkan guys Kemudian isikan email kalian masing-masing guys Meskipun tidak wajib, tapi ini adalah data pendukung ya guys ya Jadi harus tetap kita isi guys Nah, kalau sudah kita pilih lanjutkan ya guys ya Nah, kemudian kita harus mencintang beberapa syarat ini guys Kita centang semuanya guys Kalau sudah, kita pilih lanjut ya guys ya Nah, kemudian disini kita disuruh untuk membuat pin guys ya Menggunakan 6 digit angka ya guys ya Kita ketikkan 6 digit angkanya guys Nah, kalau sudah kita konfirmasi pin yang tadi ya guys ya Jadi kita masukkan 2 kali guys Nah, kalau sudah dia akan memuat dan akan melakukan pembukaan rekening guys ya Nah, disini pembukaan rekening berhasil Nah, disini juga sudah dapat SMS Bahwasannya selamat datang di Sipeng guys Jadi kita langsung berhasil guys ya Coba kita klik OK aja guys Nah, disini sudah selesai guys Tidak ada 5 menit Kita sudah punya akun Sipeng guys ya Kita lihat saldo guys Sardonya masih 0 guys ya Jadi kita sudah bisa bertransaksi Bisa transfer, top up, tagihan, top up e-wallet, dan deposito guys Disini juga sudah ada riwayat transaksinya Jadi cukup lengkap ya guys ya Dan disini ada pembayaran via kris guys Jadi sangat bagus guys ya Ini sangat lengkap sekali Seperti aplikasi bank-bank yang lainnya guys Oh guys, jadi kita sudah berhasil guys Untuk daftar aplikasi Sipeng ini guys Nanti pasti juga akan kami update lagi Video-video tentang Cara transfer, top up, dan lain sebagainya guys Jadi tolong tetap di channel ini guys ya Oh guys, terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa klik tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan video berikutnya Terima kasih